Kita langsung bergeser untuk mengecek bagaimana agenda dari Ganjar Pranowo yang berkiling di wilayah Jawa Tengah. Sudah ada Ikra Anggana langsung dari Salatiga, Jawa Tengah. Silahkan Ikra. Baik, selamat siang. Ayah dan juga pemirsa memang memasuki hari kampanye ke-56. Ini agenda dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini mengunjungi beberapa kota di Jawa Tengah. Salah satunya di ALA adalah kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Memang tadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, Ganjar telah melakukan pertemuan dengan para tim pemenangan daerah, dengan para tim pemenangan cabang, dan juga caleg-caleg dari partai koalisi PDI Perjuangan yang akan memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dalam kontesasi Pilpres 2024 yang akan datang. Memang agenda dilangsungkan secara tertutup, kita tidak bisa terlalu jauh untuk mengambil gambar, namun tadi Ganjar sempat, kami dengar memaparkan visi-misinya kepada relawan dan juga tim pemenangan daerah untuk ikut serta membantu memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam kontesasi Pilpres 2024 yang akan datang. Ganjar juga menyampaikan visi-misinya, salah satunya diantaranya adalah satu keluarga miskin dan juga satu sarjana. Ini menjadi fokus untuk Ganjar mengajak para relawan dan juga caleg koalisi PDIP ini untuk sama-sama bertemu, turun langsung ke rakyat, menyampaikan sejumlah visi-misi, dan terus mendengarkan kelukesah rakyat untuk memenangkan Pilpres 2024. Memang dari agenda yang kami terima saat ini, Ganjar dan rekan-rekan media ini sedang melakukan santap siang di rumah makan Warung Joglo, di kota Salatiga, Jawa Tengah, nantinya pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, ini akan ada kunjungan ke Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Nanti setelah kunjungan ke Pondok Pesantren bertemu dengan tokoh agama, Ganjar juga akan dijadwalkan untuk bertemu dengan para nelayan. Namun sampai saat ini, titik di mana, titik yang menjadi pertemuan antara Ganjar Pranowo dan para nelayan ini masih belum diketahui. Nanti juga, ayah dan juga pemirsa Ganjar Pranowo diketahui akan menghadiri pesta rakyat, tepatnya di kota Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana di sekitar pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, ini di penghujung hari, ini Ganjar akan menghadiri kampanye terbuka di Sukoharjo untuk bersama-sama merayakan Euphoria Pilpres 2024. Memang tadi setelah melakukan agenda tersebut, Ganjar juga seperti biasa akan rencananya akan kembali menginap di rumah warga. Dan tadi juga memang ada beberapa poin menarik, ayah dan juga pemirsa mengenai isu-isu yang disampaikan pada saat doorstop, di mana salah satunya adalah perihal agenda Ganjar Pranowo yang dilihat banyak pihak ini mengikuti agenda Presiden Joko Widodo. Namun sampai saat ini, Ganjar bilang tidak ada yang diikuti dan dirinya juga ingin fokus terus untuk sprint. Mengingat Pilpres 2024 ini tinggal memasuki kurang lebih 20 hari ke depan. Untuk sementara demikian, ayah saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, nanti Ganjar akan mengakhiri agenda kampanye di Sukoharjo. Terima kasih banyak Ikhra Anggana, Dada Dispulpiada Faraman Hila, serta Dadi Taria Didi. Terima kasih rekan-rekan.